Selamat petang dan salam sejahtera kepada semua sidang media yang hadir pada hari ini. Oke, yang tidak kenal saya, saya Dabrasya. Jadi saya percaya dengan panganjuran konser yang julung-julung kalinya dibuat, saya percaya dapat memberi impact yang sangat besar dan positif kepada industri seni tempatan, terutamanya kepada penyanyi-penyanyi tempatan. Jadi bila dorang nampak, saya buat ini, maksudnya dorang pun ada inisiatif untuk membuat karya yang lebih berkualiti, dan bila sudah ada banyak lagu, dorang pun boleh buat konser. Soal konser saya ini sebenarnya, dia melibatkan beberapa penghibur dalam skala yang besar. Kenapa secara besar? Sebab saya tidak fokus kepada penyanyi solo saja. Saya fokus kepada penghibur seperti kumpulan karya, yaitu daripada In Unity Choral, IUC, yang diketuai oleh Sir Edson. Sir Edson, seramai lebih kurang 30 orang lah penyanyi karya ini. Ya, so kamu akan dapat suasana macam karya, orkestra, begitunya style lah masa konser nanti. Lepas itu, seperti biasa, konser ada penari tempatan. Dan penari tempatan yang saya akan collaborate adalah tangkap dan setiater, yang diketuai oleh Azizan, lebih kurang 10 orang. Lepas itu, yang menarik di sini adalah konser ini, dia ada teater lakonan. Teater lakonan adalah daripada pertubuhan produksi, teater, dan pengurusan kesenian Sabah, yang diketuai oleh Sir Shafiq, lebih kurang 10 orang juga. Lepas itu, ada kumpulan pemain musik tradisi. Yaitu yang kalau kamu tahu, yang memang selalu saya collaborate, jangan tulis itu datang lah. Lepas itu, pemain musik instrument seruni pun ada, yang saya panggil ya, Nazmi, namanya. Pemain musik handband, nanti kamu akan nampak nih, apa handband? Yalah Denny, daripada pelajar UMS. Pemain musik saxophone, kalau kamu kenal Tuan Apai, Andrew Penginting. Dan penyanyi jumputan, yaitu Elia Guntabe. Kau jadi orang Sabah Jakobu, luar UMS. Saya l söy prix kembali. tsunami Tanya orang Sabah? Tanya Heaven ser biasa.